Siapa bilang membuat konten AI itu susah? Nah, contohnya ini. Atau ini. Video-video ini hanya diciptakan menggunakan satu website AI aja. Dan ini gratis, tidak berbayar sama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman, sahabat baris kawan, dimanapun teman-teman berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat, sehat jasmani dan rohani, dan senatiasa selalu dimurahkan rezekinya. Amin, Yarobal, Alamin. Nah, teman-teman, di video kali ini, aku mau share ke kalian mengenai tutorial bagaimana cara untuk membuat konten menggunakan PO2 ataupun PEO2 ya, teman-teman, ya. Dari Google AI, teman-teman. Nah, mungkin banyak banget para konten kreator gitu ya yang ingin membuat konten-konten AI, membuat video-video AI, tapi mereka terkendala mengenai susah untuk membuatnya, kemudian harus berbayar, dan lain sebagainya. Di video kali ini, aku mau nunjukkan ke kalian cara buatnya mudah, kemudian tidak usah bayar, dan tentunya ini praktis, sangat direkomendasikan banget buat kamu sebagai konten kreator yang ingin gitu ya, membuat kontennya mengenai video-video AI. Untuk itu, kamu simak terus video ini sampai dengan selesai, dan pastikan jangan di-skip, karena aku mau lanjut ke tutorialnya, teman-teman. Teman-teman, caranya kita tinggal langsung aja ya, buka Google Chrome-nya. Kemudian, kamu tinggal ketikan aja di Google Chrome kamu ataupun di pencarian. Google AI Studio seperti ini ya, teman-teman. Setelah itu, kamu tinggal klik aja ataupun cari di sini ya, Google AI Studio. Kemudian, kamu tinggal klik seperti ini, dan teman-teman nanti akan diarahkan ataupun akan masuk ke halaman beranda Google AI Studio-nya. Nah, seperti ini teman-teman, di sini banyak banget gitu ya, pilihan-pilihannya. Ini adalah tampilan ataupun halaman awal dari Google AI Studio-nya. Nah, sebelum kita memulai, teman-teman, jangan lupa nanti teman-teman login dulu ya. Teman-teman login dulu, dan pastikan teman-teman sudah aktif gitu, atau teman-teman sudah login. Jadi, teman-teman bisa menggunakan fitur-fitur yang ada di Google AI Studio ini, teman-teman. Nah, setelah itu, teman-teman tinggal lihat di sini ada Generate Media ya, teman-teman ya. Di pojok atas sebelah kiri, teman-teman ya, di sini ada Generate Media. Setelah itu, teman-teman, di sini ada PEO ya, teman-teman ya. Nah, di sini ada PEO, dan ini teman-teman boleh dilihat contoh-contoh hasil dari Generate gambar ke video menggunakan Google AI Studio ataupun menggunakan PEO 2, teman-teman ya. Nah, teman-teman tinggal diklik aja ataupun dipilih. Kemudian teman-teman akan dibawa ke halaman seperti ini. Nah, di sini kita bisa membuat ataupun meng-Generate dari foto ke video, teman-teman. Nah, sebelum teman-teman men-Generate dari foto ke video, teman-teman harus memastikan dulu bahwa teman-teman sudah menyiapkan fotonya yang mau di-Generate ataupun yang mau dirubah ke dalam video. Teman-teman, kalau aku sudah menyiapkan fotonya dan fotonya ini dibuat ataupun aku buatnya di chat GPT, teman-teman. Chat GPT itu kan tidak berbayar gratis, jadi teman-teman bisa buat di sana. Oke, selanjutnya mungkin teman-teman kita bahas dulu fitur-fiturnya. Di sini untuk pilihannya kita tidak bisa ubah karena di sini peruntukannya untuk PIO 2 ya, teman-teman. Kemudian untuk hasil ataupun number of result-nya teman-teman bisa dipilih saja. Mau berapa nanti sebagai contohnya gitu ya, mau 2, mau 3. Ini teman-teman tinggal disesuaikan saja untuk contoh hasilnya. Nah, selanjutnya di sini teman-teman bisa pilih gitu ya. Teman-teman mau potret, mau potret seperti ini ataupun mau landscape untuk rasionya. Jadi disesuaikan saja, teman-teman. Disesuaikan saja. Karena aku mau buatnya untuk short video, jadi aku mungkin di untuk potret saja, teman-teman ya. Seperti ini. Nah, ini untuk durasinya, teman-teman juga bisa dipilih. Ya, durasi paling lama itu di 8 detik ataupun 8 second ya, teman-teman. Ini yang paling cepat itu durasinya di 5 detik. Nah, aku biarkan saja di sini 8 detik biar lebih panjang. Ya, kemudian selanjutnya frame rate-nya sama resolusinya ini tidak bisa diubah, teman-teman. Nah, selanjutnya kita tinggal lanjut saja ke apa namanya generate videonya ya, teman-teman ya. Nah, langkah yang pertama kita harus memasukkan dulu foto ya, teman-teman ya. Memasukkan dulu foto di sini. Nah, seperti yang tadi aku sampaikan, fotonya aku buat di chat GPT, teman-teman. Teman-teman silakan juga bisa gunakan apa namanya, website-website AI yang lainnya yang membuat foto ataupun yang meniserate foto gitu ya. Bisa chat GPT, kemudian bisa Leonardo AI, kemudian dan lain sebagainya. Masih banyak banget website-website gratis yang bisa kita gunakan, teman-teman. Nah, kemudian kita upload image. Nah, teman-teman aku sudah buat seperti ini gambarnya. Kemudian aku tinggal open saja di sini. Nah, untuk memastikan biar hasilnya sesuai dengan keinginan kita, tentunya kita perlu yang namanya prompt text, teman-teman. Prompt text-nya dari mana? Ya, aku juga buatnya prompt text dari chat GPT, teman-teman. Nah, seperti ini, teman-teman. Aku buat prompt text-nya. Jadi, ini aku minta ke si chat GPT untuk membuatkan prompt text dari hasil gambar yang tadi aku generate, teman-teman. Nah, dari gambar ini, ya, dari gambar ini aku minta prompt text-nya gitu ya untuk dibuatkan prompt text-nya untuk di-generate ke video, teman-teman. Nah, dan ini si chat GPT itu memberikan rekomendasi prompt text-nya seperti ini. Dan menurutku, ini udah lengkap banget dan detail, teman-teman. Kemudian, kalau teman-teman sudah merasa ini lengkap dan detail, si prompt text-nya, teman-teman tinggal copy aja. Gitu ya, tinggal copy ataupun salin. Setelah itu, teman-teman masuk lagi ke Google AI Studio-nya. Seperti ini. Nah, teman-teman tinggal dipastikan aja di sini. Ya, teman-teman bisa dilihat gitu ya. Kalau misalkan sekiranya agak kurang kata-katanya atau pengen-pengen dirubah, tinggal dirubah aja, teman-teman ya. Nah, seperti ini. Seorang pria muda Indonesia Tenggara berjalan perlahan di tengah hutan gelap dan berkabut. Ia menggunakan kaos hitam dan kacamata dan terlihat waspada. Jari telunjuk kanannya menyala dengan api kecil yang terang menjadi satu-satunya sumber cahaya dan lain sebagainya. Ini dibuat oleh si chat GPT, teman-teman, prompt text dan gambarnya. Nah, langkah selanjutnya kita langsung aja di sini run ataupun enter, teman-teman. Teman-teman bisa teman-teman lihat ya di sini lagi running itu artinya video kita ataupun foto kita sedang dibuat ataupun sedang di-generate ke dalam video. Kita tinggal tunggu aja prosesnya dan seperti apa hasilnya ya, teman-teman. Nah, teman-teman, kita nggak usah menunggu lama. Ya, di sini sudah selesai di-generate, teman-teman. Sudah selesai dihasilkan gitu ya. Kita tinggal coba apply aja dulu seperti apa hasilnya. Nah, dia berjalan, teman-teman ya. Dia berjalan seperti di tengah hutan dengan jari telunjuknya yang menyala itu sebagai cahaya penerangannya. Ini udah menurutku keren sih si apa namanya si Google AI Studio ini merekomendasikan apa namanya hasil-hasil yang menurutku udah sempurna meskipun ada beberapa aspek ataupun segmen yang kurang seperti misalkan wajahnya kurang detail dan lain sebagainya termasuk tidak ada back sound suara seperti PEO 3 yang terbaru teman-teman ya. Nah, tapi ini udah membantu banget apalagi buat teman-teman yang ingin membuat apa namanya cerita pendek gitu ya ataupun konten-konten bercerita kartun dan lain sebagainya ini bisa rekomendasi banget. Nah, setelah ini teman-teman kita tinggal download aja nah, seperti ini teman-teman kita tinggal download aja kalaupun teman-teman pengen diubah ke aspek rasio 16 banding 9 teman-teman tinggal ubah aja ya nanti tinggal generate ulang nanti akan dibuatkan nah, seperti itu teman-teman kalau sudah selesai seperti ini teman-teman dan ingin membuat apa namanya video yang lainnya teman-teman bisa ulangi seperti yang tadi contoh gitu ya aku mau masukkan ulang apa namanya gambar yang lain teman-teman disini kita masukkan dulu gambarnya nah, setelah ini aku sudah buatkan gambar nah, yang ini ini dibuat oleh chat GPT juga teman-teman ya ini dibuat oleh chat GPT kemudian selanjutnya kita masuk lagi ke chat GPT teman-teman aku sudah mintakan si chat GPT buat prompt text-nya ya dari gambar ini teman-teman aku mintakan prompt text-nya nih kata-katanya seperti ini buatkan saya prompt text-nya dari gambar ini untuk saya generate ke dalam video aksi seorang pria Indonesia sedang menunggangi buaya dan buaya itu sedang membawa lelaki dan yang menungganginya teman-teman ya ya mungkin teman-teman bisa kreasikan sendiri lah ya kemudian selanjutnya kita copy aja nih si prompt text-nya yang sudah dibuat berdasarkan permintaan kita teman-teman ya ke chat GPT setelah itu teman-teman tinggal masuk aja lagi ke Google Air Studio-nya kemudian tinggal dipastikan disini setelah ini teman-teman kita langsung run lagi teman-teman nah ini generate foto ataupun gambar ke video yang kedua ya teman-teman kita tinggal tunggu aja seperti apa hasilnya aku sudah buatkan prompt text-nya dari chat GPT kemudian aku juga sudah buatkan gambarnya dari chat GPT jadi ini adalah website-website AI gratis yang aku coba membuat gambarnya dari chat GPT dan generate videonya di video Google Studio AI kalau gambarnya aku yakin teman-teman bisa cari di yang lain di website AI yang lain tapi kalau untuk meng-generate videonya aku rekomendasikan teman-teman ya di Google Studio AI ini karena kenapa menurutku ini sudah rekomendasi banget kemudian sudah mendekati real ataupun realistis lah ya dan hasilnya juga tidak lama teman-teman cukup beberapa waktu dan ini juga sudah selesai ini sudah selesai kita coba tinggal lihat aja dan hasilnya teman-teman luar biasa teman-teman bisa lihat sendiri hasilnya sudah luar biasa ini sudah keren banget mungkin kita tinggal langsung download seperti ini dan kita masuk aja langsung ke dalam pengeditan teman-teman kita mungkin tinggal langsung aja ke pengeditan kita edit-edit sedikit aja sih untuk nambahin backzone ataupun text atau kalau teman-teman mau menambahkan voiceover juga boleh tinggal tambahkan aja voiceovernya ya kita langsung aja masuk ke apa namanya ke cap cutnya aplikasi cap cutnya kemudian kita coba disini yang kita udah download teman-teman ya nah kita masukkan kemudian kita import lagi satu lagi ini yang ini ya oke ini sudah ada 2 video teman-teman kita mungkin tinggal susun aja dan kita buatkan kalau teman-teman pengen menyusunnya menjadi sebuah cerita lebih bagus dan lebih menarik teman-teman kalau teman-teman misalkan menggunakan apa namanya voiceover sendiri itu juga lebih bagus tapi kalau misalkan teman-teman pengen menggunakan suara AI teman-teman bisa kunjungi situs website Eleven Labs atau juga teman-teman bisa cek video aku ya di video yang lainnya yang membahas mengenai merubah text ke suara di AI teman-teman nah kita langsung aja dragging teman-teman ya kemudian kita dragging lagi yang satu lagi nah seperti ini kemudian selanjutnya kita coba lihat dan kita apply dulu teman-teman ini adalah prosesnya menurutku ini udah realistis ya teman-teman ya tinggal teman-teman nanti kombinasikan aja dengan cerita dan lain sebagainya nah biar nambah seru teman-teman aku coba akan masukkan dulu untuk audio ya teman-teman disini ya nah misalkan suara hutan malam hari teman-teman bisa nanti bisa ini aja ya nah ini mungkin udah apa namanya udah mewakili lah ya oke selanjutnya tambahkan suara air sungai nah ini udah menurutku udah bagus lah ya nah ini sebagai contoh aja ya teman-teman nanti kita bisa berkreasi sendiri dan bisa edit sesuai dengan keinginan teman-teman saja oke nah ini seperti ini coba kita apply dulu ya teman-teman ya nah seperti ini teman-teman hasilnya jadi teman-teman silahkan untuk mencoba dan berkreasi sendiri ya nah teman-teman jadi itu tadi cara untuk membuat konten AI yang mudah gratis dan praktis tentunya jadi kamu tidak ada alasan lagi ya kalau kamu mau konten gak punya ide nah ini bisa jadi rekomendasi ide konten buat kamu kamu bisa praktekan langsung dan kamu bisa upload di media sosial kamu teman-teman mungkin segitu dulu ya tutorial kali ini terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai dengan selesai dan sekiranya video ini bermanfaat jangan lupa teman-teman boleh tekan tombol like komen share dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya tapi kalau video ini tidak bermanfaat teman-teman boleh skip aja nah aku akhiri dulu terima kasih banyak wabilai topik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next video teman-teman sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax